assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber dari channel padukan gaul dan alhamdulillah bertempatan hari ini hari senin malam selasa tadi sepintas ataupun sekilas dari pemutaran video di awal yaitu dari padukan gaul sendiri itu habis melaksanakan rutinitas senin malam selasa yaitu seperti biasanya dan kami bersama rekan-rekan semuanya berkumpul disini melaksanakan dikit bersama dan alhamdulillah pemirsa senantiasa kami doakan tak lupa yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang banyak masalahnya semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah segala macam penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan melalui jalan yang mudah dan cepat dan tidak kita sangga-sangga dan juga semoga saja yang saat ini ditimpa sebuah masalah semoga saja masalahnya bisa diselesaikan oleh Allah dengan mudah dengan cepat tanpa mengganggu apapun dan juga tanpa mengganggu beban pikiran kita semua dan tak lupa kita sapa dari subscriber channel padipuan gaul yang berada di Indonesia terutama di pulau jawa mulai dari jawa barat dari ujung barat jawa barat dari pangandaran bandung tembang dan juga yang ada di jawa tengah kudus belora cepu dan yang ada di jawa timur yang ada di tupan bojonegoro dan lain sebagainya dan tak lupa yang berada di pulau Sumatera yaitu yang di Medan Palembang yang di Papua yang di Makassar dan lain sebagainya dan juga tak lupa yang berada di luar negeri yang di Hongkong yang di Cerman yang di Taiwan Thailand yang di Macau yang di apa namanya Singapura Malaysia Brunei Darussalam semuanya tetap semangat dan Alhamdulillah Anda semua bisa merasakan manfaat dan juga menambah wawasannya dari Anda sering menyimak konten-konten Pada Bukan Gaul dan semoga saja nantinya pintu hidayah dibukakan oleh Allah di dalam hati-hati para subscriber semuanya dan Alhamdulillah pemirsa pada kesempatan kali ini mohon izin kami dari Tim Pada Bukan Gaul ingin mengungkap daripada kejadian nyata dari rekan kami yang berada di wilayah Cepu Perbatasan Jawa Timur dan di kesempatan kali ini yaitu pengalaman nyatanya beliau ini sudah melaksanakan amalnya sudah agak lama dan tiba-tiba dan beliau sendiri itu mempunyai sebuah usaha yaitu sebuah warung makan dan tiba-tiba ada seekor ular yang berbisa datang ke warungnya dan kalau kita sebut itu ya tamu tak diundang lah pemirsa dan mohon izin saya ingin mewawancarainya sebentar selamat malam mbah malam kayakkan saya sedikit mbah gak usah mudi ya selamat malam gimana kabarnya mbah mudi alhamdulillah baik alhamdulillah baik tabah sehat tabah fresh tabah ganteng sepertinya tabah muda ya oh iya mbah saya ingin bertanya kemarin katanya ada sebuah paket misterius ataupun tamu tak diundang yang datang ke tempat usahanya itu saya kan ular amakah benar seperti itu ya betul sekali ya ceritanya begini kemarin ya kan saya itu usaha warung makan ya kan warung saya itu saya sering saya pel sama air jam-jam 21 tetes sering-sering ya sering-sering saya pel sering lah tiba-tiba kemarin itu muncul ular ular ya ularnya ganas lah kira-kira saya itu terus yang tahu itu istri saya itu pak ada ular kan gitu aku enggak aku enggak enggak terus saya anak saya yang niam itu pak ular pak ayo dibentul langsung saya ambil alat itu saya anu saya pukuli terus anu dipoto saya anak saya wah ini jadi ceritanya begitu ya untung ini ketahuan kalau enggak ketahuan gigit orang gimana kan gitu iya karena kelihatannya ya ganas terus bah saya bertanya dan mbak mudikan punya usaha dan cara mengembangkan usahanya juga itu yang menggunakan produk dari alusa ini yaitu berupa air jam-jam jam-jam terus menerus dikatakan tadi itu dan itu dilaksanakan secara terus menerus terus menerus kalau kalau megah ngepel ya saya semprotkan kasih alat semprot itu bukan ringan tapi kalau longgar ada waktu ya pakai bak ya ngiras-ngirus biar bersih dan bersih semualah enak kan saya pel kalau ingin cepat-cepat semprot ya saya semprotkan itu aja semua area iya bawa-bawa atas seluruh ruangan itu dan alhamdulillah sempat jadi semprot itu alhamdulillah gimana pengunjungnya tambah-ramai kan alhamdulillah alhamdulillah ya alhamdulillah masa-masa sepi masa-masa orang pada sambat semua itu kok sepi kok sepi saya itu diam pada warung saya rame kan gitu saya diam nanti mudah dicerok kan gitu kalau dicerok ikut saya amalia enggak apa-apa tapi kalau dicerok terok malas sama dia oh gitu pesannya begitu mbak ya terima kasih mbak ternyata begitu pemirsa cara penggunaan air zam-zam untuk usahanya entah itu usaha warupakan usaha pakaian maupun usaha-usaha lainnya seperti yang disebutkan tadi salah satu penggunaannya dan kalau mau meniru bukan hanya meniru penggunaannya saja kalau bisa ya kalau bisa ikut belajar juga karena dari belajar itulah nantinya membukakan pintu-pintu daripada rezeki-rezeki kita begitu mbak yang meneror yang meneror daripada warung dari mbak mahmudi ini dan seperti biasa kalau warung itu yang datang seharusnya logikanya itu ya manusia tapi untuk kali ini kok yang datang ular apakah ular itu kelaparan ingin mencari makan dari geluhan manusia ataupun dari ular tersebut memang sengaja dikirim kepada keluarga mbak Mbak Mudi semoga saja ada ini terang nantinya ya bisa kita jadikan pembelajaran ke depannya nanti dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator ganteng saya yang jomblo mas Hamid gimana mas kabarnya Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah baik sehat masih jomblo ini Alhamdulillah ya tidak apa-apa ya jangan terlalu gelisah semoga saja nanti mendapatkan jodoh yang terbaik amin buat Anda dan buat saya juga amin terima kasih pemirsa saya mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga air video nanti amin di monggo mbah Bismillahirrahmanirrahim dan Mas Muda itu Bismillahirrahmanirrahim salah satu goib yang terkuat di peristiwa ular ular yang datang ke warung Mbah Mamuti salah satunya yang terkuat yang meneror ke warungnya Mbah Mamuti salah satunya tarik tan saya selamat malam ah ah belan apa kamu bisa besar manusia bersama manusia wawah kepala saya dipukuli bebas bebas Tolong lepaskan Ada apa ini di leher saya Oh ada tasbih Ya Di pemirsa Mediatornya menggunakan tasbih Dari al-masa ini Sudah Sudah Bebas Taba sehat lagi Taba sehat Bulangan apa ini ya ngedir Siluman ular Kamu siluman Bokam bohong Terpotong-potong Berapa penlapisanmu dari ajajil Kamu lihat ini yang saya tancapkan di dadamu Ya lihat Tepetan Ya tidak Ini berlaku hingga akhir video nanti Dan tidak berpengaruh apapun ke jasad mediator ini Kamu bisa duduk biasa normal Lemes batan saya Jadi kuat pres Pres lagi Kuat Shalala Allah Muhammad Duduk Berubah duduk Seperti jasadnya Menyesuaikan Shalala Allah Ya Ada apa Kamu siluman Ini golongan apa kamu Saya dulunya dari golongan jin Oh Dari golongan jin Berapa usiamu Di dunia manusia Si mudah Berapa 600 tahun Masih muda sekali ya Dulu tercipta dari apa kamu Saya Perbuatan manusia Perbuatan yang gimana itu Jelaskan lah Perbuatan manusia kan banyak Ada yang baik Ada yang buruk Lupa saya Jadi ingat Lupa lupa lagi Jadi ingat Ingat Nyambung itu memorinya Dapat apa itu Sering begini Oh sering Berbuat maksiat Minum minuman keras Oh gitu ceritanya Oke Oh iya Kamu lapar Ya jelas Kamu makanan enggak Sudah berbulan-bulan Saya tidak makan Terus Dipukuli Diikat Oh Ya sudah ini Makanan Depanmu komplet Komplet itu yang kamu sukai Yang disikan So Langsung makan Ya Makan Sambil makan Nanti kita ngobrol-ngobrol Sudah Belum Makan dulu Yang kenyang Jadi kenyang Tenaganya tambah kuat Salamualamu'amad Salamualamu'amad Ya Sudah Sudah kenyang Sayang Alhamdulillah Itu kalau Di dunia manusia Seperti ngamini Oh iya Kita ya belum Perkenalan lah Mas Siapa namamu Punya nama enggak Janu Siapa Janu Oh namanya Janu Terus ini mas Janu Saya ingin bertanya lagi Kepada kamu Kamu dulu tinggalnya Dimana Sebelum datang ke warung Dari rekan kami Yang disini Tinggal kamu dimana Menjadi Kodamnya Tukun Oh Jadi kodamnya Dukun Dukun itu apa sih Ya Dukun itu yang mempunyai Kekuatan Dari golongan saya Maupun dari golongan iblis Orang sakti itu Orang sakti itu Orang pintar Oh iya Volumenya diri perkeras lagi ya Suaranya tambah keras lah Ini saya siarkan Soalnya ke dunia manusia Ya Terus ini Kamu Mengikuti dukun sudah lama Sudah lama Ya lama Sejak dia muda Sudah saya ikuti Oh Bagaimana ceritanya Kalau bisa kamu mengikuti Seorang dukun Dia lelaku Pada waktu itu Lelakunya dia itu Pada puasa Oh Pada waktu puasa itu Saya masuk ke dalam jasadnya Jadi kodamnya Puasa seperti kami ya disini Beda Loh Secara syariati Selam puasa itu ya memang wajib Bagi manusia yang beragama Islam Iya Bukan puasa rumah dong Kamu tahu juga ternyata Jelas tahu Oh Tapi itu puasanya Gimana Empat puluh satu hari Hanya makan nasi putih saja Oh gitu Dan untuk hari yang terakhir Dia tidak tidur semalam Wih Tempat gelap Hanya ditemani Lilin saja Atau gak takut orangnya Ya jelas tidak Oh Nah kok bisa tidak takut Itu gimana cerita Buat apa dia takut Orang keseharianya saja Sudah berjumpa dengan golongan saya Oh gitu Bisa melihat dia Bisa melihat LGOF Bisa Ayam benar Matabatinya sudah dibukakan Dengan golongan iblis Sudah dibantu Oh gitu Lagunya itu Banyak Tidak hanya puasa saja Pada waktu puasa itu ya saya yang masuk Cerita saya seperti itu Berarti Kamu kalau boleh saya perjelas lagi Pada intinya kamu mengikuti ya Bukan ditaklukan gitu Saat dia memang dulu sudah melakukan lelaku banyak Dan kamu sebenarnya sebagai penyempurnanya gitu Ya Oke Ya 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 mas Terus ini Ya dia kan ya mau Mau saja Oh Malah dia senang Dijumpai sesosok Ular besar Yang mempunyai makota Dia senang Dia bangga Bahwa lelakunya itu berhasil Oh gitu Saya kira malah dia tidak tahu Tidak bisa melihat apa-apa Malah dia bisa tahu Dia tahu Karena dia sudah bisa melihat Kok Oke Makan lagi tuh Biar tambah Kuatlah energinya Tambah kenceng nanti suaranya Tambah lantang Terus ini Mas Janu Nah Kamu kok bisa tiba-tiba Berwujud Seekor ular Nyata Masuk ke dalam Warung Dari rekan kami Yang disini Bagaimana ceritanya Bisa diceritakan Ceritanya Ada orang yang datang Ketukun itu sendiri Orang itu juga Sama Kejualan juga Oh gitu Dia tidak suka Sama rekan kamu itu Oh Karena dilihat dari kejauhan Warungnya itu Setiap hari Selalu didatangi pengunjung Oh Didatangi pembeli Yang sangat ramai Oh gitu Dari situlah Dia mendatangi Dugun yang dulunya Saya bantu Dia menyuruh Agar warung Dari rekan kamu Sepi Tidak didatangi Pembeli lagi Disuruh menutup Dari depan Sampai belakang Walaupun dari rekan kamu Membuka warung Tapi jika dilihat Manusia yang berseliweran Warung itu terlihat Tutup Tidak berjualan Dari situlah Saya bekerja Saya disuruh Dari dukun itu sendiri Lama Saya itu Di warung rekan kamu itu Sudah empat bulan Sudah empat bulan Lampanya Tapi Karena dari rekan kamu Sering memakai Dari benda yang Saya lihat Itu gulungan cahaya Ini air ini Masukat mau gak kamu Tidak usah Saya sudah sakit semua Terus Mau gue dilanjut Karena dari rekan kamu Sering menggunakan air itu Setiap hari Dari air itu kan ya Di dalamnya itu gulungan cahaya Dari beliau Sang yang Terus Dari situlah Keberadaan saya Semakin melemah Pasukan-pasukan saya Banyak yang dihancurkan Dan setelah saya Kepanasan Setelah saya Juga diikat Dan tidak mempunyai Daya apapun Akibatnya Saya bisa Kemenungsan Bisa muncul Dilihat manusia Itu sejatinya Karena dari gulungan kami Yang sejak awal Datang ke warung rekan kamu Itu berjumpah 7 triliun Berubah Menjadi Tidak ada Itu 1 juta triliun Dari situlah Saya bisa Kemenungsan Sama manusia Dan bisa Berwujudnya Taular gitu Ya karena Dari segi keilmuan Kami juga Sudah dilucuti Sama gulungan cahaya Kami juga Sudah merasakan Panak Sudah merasakan Gerak Di tempat itu Pengen keluar Tapi tidak bisa Benar seperti itu Kamu Bisa Ini bagi pemirsa Yang sudah Menyair jam-jam Ya wajib Dipraktekan Seperti itu Jika mempunyai usaha Rumah juga Ya perlu Maupun tempat-tempat lain Yang sering disinggahi Untuk persinggahannya Sering disinggunakan Semproti Terus menerus Bahkan dipel Karena Dari situ Nanti aura positifnya Akan bertambah Sehingga aura positif itu Bertambah Pasti negatifnya akan kalah Seperti itu Seperti itu Ya Saya kemarin itu Ditendang sama gulungan cahaya Untuk naik ke atas Terus Dari gulungan cahaya Yang ada Berhadir di dalam tubuhnya Rekan kamu Itu juga memberitahukan Oh gitu Sudah mengaba-aba Bahwa nanti Ada marah bahaya Tanpa sepengetahuan Rekan kamu Terus Dan alhamdulillah Rekan saya yang disini Tanggap begitu ya Ya Tanggap Langsung Cepat-cepat Ditanggapi Dan langsung Diajar Rekan punya Gitu Oke Kamu biasa saja Gimana Gak usah begitu Memangnya kenapa Sakit disini Ya Jadi sembuh lagi Sembuh Sembuh dulu Kalau kamu bohong Tambah disakiti loh Tapi kalau kamu Sujur Bapak sembuh Tambah selanjutnya Tidak berbohong Terus ini Saya tidak mempunyai Teman disini Memangnya Tidak takut Ya Pasukanmu kemana Sudah banyak Diancurkan Nah ini tinggal berapa Hah 400 ribu saja Ambil dulu Gak apa-apa Gabungkan jadi satu Biar kamu gak takut Banyak yang mati Gimana saya mengambilnya Bercuba Ya sudah itu nanti saja Kalau kamu mau ikut beliau Ya otomatis hidup lagi Kalau tidak Terus ini Mas Zenu Selama kamu ditugaskan Dukun Tersebut Jangan sering menyebutkan Dukun Nah kenapa Kodamnya Dukun Banyak yang kesini Sudah Memukuli saya Semua yang kembali Sampo Mereka langsung Menyerang Dukun tersebut Jika tidak mau menyerang Teman diselesaikan Medak Dalam wujudnya Atas sekarang juga Wah Kamu bebas Terbenteng Terbagari oleh Keluarga disini Wah Bebas Katam terlepas Salah Allah Muhammad Acap Pakar Apa ini Ya gak Apa-apa Tapi kalau Ingat ya Kalau kamu Nanti terpotong Potong lagi Tidak Mana berani Saya berbohong Disini Terus ini Selama kamu ditugaskan Dukun Apakah sudah mendapat Berhasil Berhasil atau belum Apa yang kamu dapatkan Selama ini Selama Pengembangan bekerja Di tempat rekan saya Ya Awal-awalnya Satu hari Dua hari Saya berhasil Menutup dari warung itu Satu hari Dua hari Tapi Karena dari rekan kamu Itu sering Menggunakan air itu Ya kami gagal Oh gitu Seiring berjalannya Dari pasukan Saya Berkurang Ya kami juga Semakin melemah Oh Kalah Dari golongan cahaya Kalah pasukan Kalah kekuatan juga Ya awal-awal saya Mendatangi warung Dari rekan kamu Itu sendiri Juga Mengalami Pertengkaran Dengan golongan cahaya Bertarung Kamu kalah Tapi masih berani Dan terus Selama kamu Berhasil itu Mendapatkan apa saja Dari jasa terikan kami Yang kamu ambil Ya Tidak mendapatkan Apa-apa Benar Belum mendapatkan Apa-apa Yang kami harapkan Ya setidaknya Dia itu Menggerutuk Kenapa warung saya Sepi Apakah Ada yang menutup Dari warung saya Oh gitu Jika dia sudah berpikir Seperti itu kan Ya setidaknya Golongan kami Yang disitu kan Mendapatkan makanan Oh Begitu Terus dia Tidak menggerutuk Sama sekali Malah menggunakan Air jam-jam Ya Sering mengepel Jadi energi kami Malah berkurang disitu Ya kami gagal Semakin berkurang Energi kami Oh Oh saya baru tahu Ternyata Ya pada waktu itu Kan kami juga Tidak Masih mempunyai Akal banyak Ya dari golongan kami Menyusup Kedalam tanah Dan di pinggir jalan Ya menunggu Celah-celah Jika Dari golongan cahaya Di air itu Melemah Kami akan Merangsak masuk Tapi kan Tidak Saya tunggu-tunggu Masih kuat Sekali Ya Alhamdulillah Itu kan dilaksanakannya Setiap hari Sebelum dia buka Warungnya Jadi ya Setelah buah kamu Ya susah Terus ini Yang saya tanya Kanya dari itu Dari golongan kami Yang disuruh dukun Untuk menutup warung Itu kan bukan hanya Dari golongan ular saja Tapi apa lagi Coba sebutkan semua Kalau yang di dalam Itu dari golongan kami Yang Keilmuannya Bisa dibilang Tinggi Tinggi Lalu di depan Harung itu Di pojok-pocok Dan Di dapurnya Yang dibuat memasak Itu ya kami Taruh pocok Pocok Di lanak Pasti semua itu Sudah Keluar semua Sudah hancur Alhamdulillah lah Benar Kamu masih Laper itu makan Makan Lebih kuat Saya tidak Dijinkan Dari golongan cahaya Untuk memakan Jika kamu tidak Menyuruhnya Oh gitu Tolong Biarkan dia makan Biar punya tenaga Sudah bebas kan Ya Tapi gak tahu Resikonya loh Kampung Terus Yang saya tanyakan Selama kamu mengikuti dukun Kamu diberi makan Apa saja Oleh dukun tersebut Banyak Apa sebutkan Ya Kalau secara jasad manusia Saya itu Setiap minggu Dikasih ayam hitam Ayam cemani Dan ayam putih mulus Itu salah satu Sarat saya Ayam putih mulus Ayamnya kayak gadis gitu Mas T Bukan Dan terus gimana Ayam Putih mulus katanya Setahu saya putih mulus Ya gadis-gadis itu Ya masih remaja belia Itu kan putih-putih mulus Itu hanya di pikiran kamu saja Pikirannya seperti itu Mana Tapi ini ayam Bukan Manusia Berarti selama ini kamu diberikan ayam-ayam saja Apakah ada makanan lain misalnya ditumbalkan manusia Dari dukun itu sendiri Ada yang langsung menumbalkan manusia Tapi dari Bukan dari penglaris Tapi Bukan dari yang disuruh menutup orang Bukan Tapi apa Ya Kayak Oh Berarti itu sudah masuk pesugian berarti Kalau Yang menumbalkan seorang manusia Dukun itu Juga di dunia manusianya Itu sebagai juru kunci Di salah satu Ya tempat keramat Di daerah timur sana Oh gitu Ya mungkin nanti Rikan kami tahu lah Dan Dan tempat keramat itu juga Jika orang bisa melihat Ada salah satu kerajaan pesugian di sana Makanya Dari dukun itu sendiri Menjadi juru kunci juga sebagai Ya Perantara Untuk orang-orang yang datang ke sana Meminta pesugian Oh gitu Ya Terus ya Kamu sendiri diberi makan dua minggu sekali ya Satu minggu sekali Satu minggu sekali ya Apakah kenaparan setelah satu minggu itu gak makan Ya lapar Ya jika saya lapar kan saya keluar dalam jasatnya Mencari Ya makanan di luar lingkungannya Entah itu di dalam tempat Yang dia Dipercaya sebagai juru kunci itu sendiri Kan ya banyak Terus ini mas Mas Janu Dari orang yang meminta tolong dukun tersebut Gimana Sama dukunya sekarang Kondisinya gimana Dukunya masih sehat Tapi yang menyuruh sudah Bila gak bisa Udah sakit Yang meminta tolong dukun Diajar Sama gulungan cahaya Oh gitu Ya Dari rekan kamu itu Sering menggunakan air dari beliau kan Ya juga Dari gulungan cahaya itu kan juga Mengembalikan Oh ya Alhamdulillah Tapi dukunya masih sehat Masih Terus Setelah kamu datang ke sini Apakah dukunya mencari kamu gak Tidak Tidak Sudah ditutup Tadi pertama-tama Dari dukunya itu sendiri Ya Mengetahui Tapi dari gulungan cahaya Menutupnya Supaya tidak ketahuan Oh ya Dan dari tadi kan ya Sejak awal ada kodamnya Yang datang ke sini Sebelum dari kodam itu kembali kan Sudah dipokoli Sama gulungan cahaya Yang disini Terus ini yang kamu lihat Disini itu isinya apa Yang kamu lihat saja Iya sama Bukan saya Banyak Besar-besar apa kecil-kecil apa kurus-kurus Ya Kemuk-kemuk Tapi karakternya kan berbeda-beda Gimana itu Ya ada yang Sama Ada yang membawa senjata Ada yang diam saja Senyum-senyum Tapi jika dia sudah bertindakan Ya langsung itu Diajar kembalikan Karakternya itu banyak Ya di dalam itu Oh ya Terus ya Yang saya tanya kepada kamu Kamu kan membantu dukun Apakah kamu tidak mengambil Dari jasad dukun tersebut? Ya jelas mengambil Lainnya lah Saya sudah mengambil Bagiin apanya itu? Rusuk banyak Oh rusuk banyak kamu ambil? Dua Yang lainnya itu kan menjadi Jatah-jatahnya iblisnya Yang lainnya Terus ini agak menarik ini Saya kan ya Tergolong kodam yang sering digunakan dia Ampuh ya? Ya Terus itu ampuh Sekarang Sekarang saya tetap punya ilmu apapun disini Ya bagus lah Mohon dulu kamu kan golongan jin Saya tak bercerita sedikit Dulu kan sejatinya Awak menciptakan jin dan manusia Kan hanya untuk beribadah Bukan kamu untuk mengabdi kepada dukun Ya kan? Ya saya bodoh begini memang Tapi sedikitnya Jidaknya tahu Ya saling mengingatkan lah Walaupun ada goet Dan Setelah kamu mengikuti dukun itu Gimana rasanya? Enak? Ya enak-enak saja Selama Makanan saya tercukupi dulu Ya saya enak-enak saja Tapi setelah saya berada di tempat rekan kamu Saya menderita Dipukuli terus ya? Iya Terus ini ada pilihan buat kamu Kamu mau gak ikut pasukan beliau Seperti yang lain? Saya melihat Mau Kesempatan itu Tidak akan saya lepaskan lagi Oh bener? Iya Suka rela itu Sebelum saya ikut dari dukun itu sendiri Saya juga sudah ditawali sama golongan muslim Yang sudah ikut beliau Kok gak mau? Ya Saya malah mengajaknya perang Dan setelah saya mau kalah Saya kabur Dan saya itu langsung ikut dukun itu Gitu Saya mau Terus ini mas Yang saya tanyakan terakhir Sebelum kamu ikut muslim Ya Dari orang yang meminta tolong dukun Itu dulu kata Kamu kata tadi kan menyebutkan Bahwa dia itu iri kepada rekan kami Karena warungnya rame ya Sedangkan di tempat dia itu sepi Nah memangnya selama ini Yang membuat sepi di warungnya dia itu apa? Ya Coba jelaskan Dari kelakuan mereka sendiri Contohnya Karena sejak awal Dia mempunyai Pikiran untuk membuka usaha Warung juga Ya sejak awal dia kan sudah Berkunjung ke rumah dukun Oh dari datang ke dukun saatnya itu sudah Rezikinya tertutup ya? Dari situlah Kodam yang sudah Waktunya untuk mengambil upah Kan salah satunya ya Apa yang dia jalankan Pasti akan dibuat Mati Oh Dibuat mati? Ya usahanya dibuat mati dulu Oh usahanya Baru nanti orangnya akan diambil pelan-pelan Oh Begitu ternyata Jadi Selama ini yang dilakukan manusia tersebut Memang asli salah kalau begitu Iya Dan Sekarang yang ingin saya tanyakan Seharusnya bagaimana sih Diharus dilakukan manusia Jika ingin memulai sebuah usaha Ya Seperti rekan kamu Nah Gimana itu seleskan lah Ya Sering-sering menggunakan itu Benda-benda ini Yang dibantu dari golongan cahaya dari beliau Terus Itu dari golongan cahaya itu pun Jika permintaan dari manusia itu baik kan Ya pasti akan merealisasikannya Jika dari golongan cahaya itu dibuat jelekan juga tidak mau bekerja Misalnya untuk Contoh ini saya sebutkan ya Ya untuk menghasilkan uang Tapi menghasilkan uangnya itu secara maksiat kan ya tidak mau Jadi gitu penjelasannya Oke oke Terus ya Sekarang pasukan kamu mati semua Iya Sendirian kamu Tinggal beberapa saja Jauh hidup lagi gak Kembali Iya mau Sekarang pasukan kamu yang mati-mati Semua hidup lagi Semuanya Tanpa terkecuali otomatis Hidup lagi Bergabung langsung Sudah Sudah Terutih katakan-katakan kenapa ya Ruka aja Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyaatullahi l'ana翼na Allah Wa asyaatullahi l'ana Muhammad Rasulullah Asyaatullahi l'ana Muhammad Rasulullah Asyaatullahi l'ana Was ala muhammad ala muhammad ala muhammad ala 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 muhammad ala 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 muhammad bismillahirrahmanirrahim semakin dirasakan sejuk damai amalnya dari beliau yang diijinkan yang boleh diamalkan sebagainya komplek semuanya masuk wawah jadi fresh kembali ke wujud asalmu asalmu wawah terima kasih ya Tolong fotoramu itu diambil dulu dibersihkan kembalikan kepada dukunnya kekerjaan seluruh kodam dari dukun tersebut semua kotoran kotoran ini langsung kembali ke dukun maupun orang yang ingin dukun sekarang mendapat tempel keperintah dan beliau sang nyenur janurna huo otomatisasi menggerogari jasadnya dalam wujud nyata sekarang juga wawah yang saya ambil semuanya kembali yang semua tuh baik ke jasad masing-masing Alhamdulillah sudah sudah lebat kamu belum diantang kamu kan Alhamdulillah Terima kasih ketemu dengan dukun sudah terputus belum otomatis sudah terus ini yang saya tanyakan dukunnya gimana keadaannya sekarang sama yang mendatang dukun ya sekarang dari dukunnya itu sendiri sudah diajar dari kuluman jaya sudah mau terkapar itu dia tidak bisa berbuat apa-apa sudah dukun itu sekarang powernya di belanja yang maju powernya harus dilupatkan di 504 baik dari dukun maupun yang menyebabkan dulu semuanya wawah ambrol itu semuanya dari ujung kepala ya kaki pecah semua gua wawah semuanya meninggal dalam wujud nyata sekarang juga wawah dan apabila tidak meninggal otomatis diami jatanya dalam wujud nyata sekarang juga wawah gimana ya sudah terkapar sudah mutadara dia sekarang tidak bisa apa-apa dia biar merasakan dapatnya dari orang yang minta tolong juga ya Alhamdulillah sekarang kamu berjuang di luar nantinya ya sebelum kita berpisah Insight ya saya tanyakan kembali Satuel ya seharusnya dilakukan oleh manusia saat mendapatkan sebuah musibah seperti halnya mendapatkan tamu dari kemudian kamu itu bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang manusia yang beriman yang bisa dilakukan manusia yang beriman apapun jika mengalami musibah ujian kecil maupun ujian besar ya seharusnya manusia harus berpikir bahwa suatu kejadian yang diberikan kepada manusia itu semuanya sudah kehendak Allah apapun itu melalui perantaranya yang dilakukan manusia lagi harus sabar harus ikhlas dan jika dia mempunyai cara untuk menyelesaikannya dan carilah cara yang benar yang sesuai dan digendaki Allah subhanahu wa ta'ala contohnya seperti dari rekan kamu itu tadi jangan mengandalkan dari keilmuan dukun yang dibantu dari golongan iblis terus ya carilah murid-murid beliau kan sudah banyak di nusantara ini oh gitu pesan-pesan kamu terus sejatinya yang harus membantu golongan manusia itu golongan apa sih golongan kamu sejatinya yang membantu manusia itu bukan dari golongan jin siluman atau iblis tapi langsung dari golongan jahaya begitu terus ini sebelum kita berpisah pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada rekan kami tadi Mbak Mahmudi yang sudah kamu apa datangi tanpa permisi kamu ingin berpesan apa ya tetap istiqomah saja yang sudah dilakukan dari ajaran beliau sang yang lucah niwara dan untuk warungnya tetap istiqomah saja untuk menggunakan benda-benda dari beliau sang yang lucah niwara oh gitu ya apapun keadaan kamu jika warung kamu ramai jangan pernah menunda-nunda ibadah kamu itu saja pesannya ya terima kasih banyak atas pesan kamu dan semoga bermanfaat untuk berapa kamu terima kasih terus sebelum kita berpisah lagi ya nanti ada tugas sebatan ya saya memohon dengan sendiri usah menurut saya yang tuana tolong dari dukun-dukun yang di wilayah sana beserta pasukan-pasukan dari bayangan maupun pasukan-pasukan yang sudah berada di wilayah timur sekarang bantai dukun-dukun tersebut beserta jaringan teman-temannya juga dalam wujud nyata sekarang juga huwa-huwa ya pak dan juga nanti dibantu dari sini dari golongan lain ya pasukan-pasukan dari bayangan maupun pasukan-pasukan lainnya segera di turunkan ya pak saya siap melaksanakannya terima kasih banyak juga ya nyaman rasanya setelah itu di wilayah Alhamdulillah saya tidak diajar lagi sama keluarga saya sudah berteman sekarang ya Alhamdulillah kamu bisa melihat pasukan-pasukan lain yang sudah ikut beliau sekarang Alhamdulillah sudah terima kasih banyak silahkan ya saya pamit selamat malam semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Muhammad dengan maaf bilang Mbak Sisu Mbak Sehat Sehat Mas oke Alhamdulillah pemirsa para netizen para subscriber siap para netizen mempunyai sebuah usaha dan ditatangi wah paket misterius seperti itu misal jantai ular maupun hewan-hewan lainnya yang bergisah berbahaya ya sebetulnya saja itu dibunuh atau dimatikan karena itu membayakan dan juga usahanya sering disemroti menggunakan air jam-jam maupun dipel juga karena itu berpengaruh sekali sepertinya contoh nyata dari rekan kami yang disini tadi Mbak Mahmudi dan semoga saja ada sebuah pesan yang tersirat yang bisa menjadi pembelajaran maupun tambah wawasan bagi kami maupun para pemirsa semuanya amin cukup sekian dari kami atau apabila ada banyak kesalahan dan terkata dari kami yang kurang berkenan kurang sopan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kebaikan kebenaran yang mutlak yang hak itu datangnya dari Allah SWT sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahayu 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 terima kasih terima kasih